Kita ke informasi selanjutnya saudara, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus bos rental mobil yang tewas di amuk warga karena disangka maling mobil. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menegaskan polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Lebih lanjut pihak Polda Jateng menembahkan kasus tersebut menjadi atensi pihaknya dan akan diproses hukum hingga tuntas. Seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta tewas usai dikeroyok sejumlah orang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat itu, korban bersama 3 rekannya dituduh sebagai maling ketika akan mengambil mobil sewaan di desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo. Mobil milik korban diketahui sudah lama tidak dikembalikan. Ia dan rekannya kemudian melacak dengan GPS. Setelah mendapatkan titik lokasi, korban lalu mengambil mobil miliknya dengan menggunakan kunci cadangan. Warga yang melihat langsung meneriakinya maling sehingga korban dan rekannya dipukuli hingga mengalami luka cukup serius. Tak hanya menganiaya korban, mobil yang dikendarai dari Jakarta juga dibakar. Setelah diamankan pihak kepolisian, para korban langsung dibawa ke rumah sakit. Korban meninggal dunia, sementara 3 rekannya masih menjalani perawatan serius di rumah sakit. Untuk mengambil mobil rentalan saudara bihar tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo. Korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diterapi maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dikukuli. Polisi memeriksa 19 orang saksi dan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Tim Liputan Kompas TV Perkembangan terkini kasus bos rental mobil yang dikeroyok warga, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Praha Yuda Febrianto. Selamat malam Yuda. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, apa saja peran mereka yang bisa Anda jelaskan kepada kita? Saudara, untuk peran masing-masing, untuk awal dua orang tersangka yang lebih awal ditetapkan sebagai tersangka, mereka awalnya mengejar para korban, kemudian menghadangnya, setelah itu memukuli para korban dan diikuti oleh warga lainnya. Selain itu, mereka juga terekam pada video yang viral beberapa waktu lalu, ikut melakukan kekerasan terhadap korban. Sehingga korban akhirnya meninggal. Ya, Yuda. Ini ceritanya adalah bahwa ini mobil disewa oleh salah satu orang dan akhirnya memang tidak mengembalikan mobil tersebut kepada korban. Apakah hingga saat ini polisi telah mengetahui siapa penyewa mobil korban? Untuk saat ini, polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi, hingga saat ini sudah ada sekitar 19 orang saksi yang diperiksa. Namun, yang disampaikan kepada kami, Pak Medya, saat ini belum ada siapa yang menyewa mobil tersebut. Jadi sampai saat ini memang belum ada informasi dari pihak polisian, ataupun mungkin dari pendalaman Anda di lapangan terkait dengan siapa yang menyewa mobil tersebut ya, Yuda? Kalau, ya, ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Rencancangnya, besok pagi, ya, Polresta Padi akan melakukan release untuk perkembangan kasus ini, Mario. Ya, Yuda, terkait dengan penyewa ini, apakah mungkin ada informasi dari kepolisian bahwa mungkin saja penyewa ini bisa terseret dalam kasus ini? Atau mungkin ini kasus yang berbeda sebenarnya karena penyewa tidak mengembalikan mobil dari korban ini? Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terhadap para saksi, selain itu juga mengembangkan pemeriksaan terhadap pas tersangka. Namun, belum bisa disimpulkan untuk apakah kasusnya berbeda atau tidak. Kami menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkait hal ini, Mario. Ya, Yuda, kalau kita melihat dari informasi yang ada di media, bahwa sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Apakah mungkin ada info bahwa ada tersangka lain yang nantinya sesuai dengan pendalaman dari pihak kepolisian? Informasi dari Anda seperti apa yang bisa dikabarkan? Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian yang telah disampaikan kepada semua, Mbak Mencia, selain melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka serta 19 orang saksi tersebut, polisi juga melakukan pengembangan pemeriksaan kasus ini melalui jumlah video yang viral di jumlah media sosial ini. Jadi, polisi juga melihat siapa-siapa saja yang terlihat pada video tersebut untuk kemudian diperiksa dan apakah mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi. Ya, kalau dari sudah tetapkan tersangka, saat ini dari pihak kepolisian berapa lama ancaman hukuman bagi para tersangka ini yang diinformasikan oleh pihak kepolisian? Untuk pidana penganian pasal 170 bisa dikenakan paling berat hingga 15 atau 10 tahun pidana penjara. Oke, dari yang kita lihat bahwa memang selain korban meninggal, bahwa ada korban lain yang juga saat ini mengalami luka-luka. Informasi yang bisa disampaikan oleh Anda kepada kita, bagaimana kondisi korban lainnya? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, awalnya memang kondisi korban selamat lain dalam kondisi ketis. Namun, perkembangan yang kami peroleh, saat ini kondisi para korban selamat mulai membaik. Saat ini mereka masih dalam perawatan intensif RSUD Kayan Pati. Ya, Yuda. Terima kasih dan kita masih menunggu dari pihak kepolisian terkait pendalaman dari kasus ini. Terima kasih, Yuda. Selamat bertugas kembali.